Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Ini bisa terlihat kejadian di lapangan seperti itu juga Pak? Untuk Finn Iya ya.. Saya pikir dia salah satu pemain yang paling care diantara yang lain gitu loh Semuanya hebat, tentu semuanya jago jago dan hebat Tapi menurut saya selama beberapa season ini in terms of leadership Finn itu udah naik level lah. Wow. Padahal umurnya muda banget. Iya muda banget tapi dia bisa memimpin para-para alien dan bayi alien satu biji itu. Nah kelihatannya aja diem-diem ya ternyata di in-game wow. Pas ngobrol sama aku dia kan pernah ngisi super coach emang pinter banget. Smart. Beneran smart. Nah kalau untuk 8, 8 ini kita bakal ngomongin lebih ke arah draft pick. Nah aku suka banget jadi buat kalian semua nih yang belum tau 8 ini bisa langsung di subscribe channelnya dia suka ngasih edukasi. Wow. Grafik dan strategi. Nah 8 ini Finn dengan Khalid, Lemon dengan Kadita dan juga si bisa di bilang Albert yang bakal pake Lancelot nya. Ini kita bakal juga menunggu Bigetron Alpha bakal memilih satu hero lagi. Dan disitu Ed bakal pilih prediksinya dari 3 pick kedua belah pihak siapa yang akan menang. Siapa yang bakal menang. Cuma tergantung lagi sama natanya juga. Cuma untuk sementara sih kalau kayak gini draftnya sih gue pegang draft RRQ. Wow. Kita lock Bude ya. Iya dong. Oke kita lock untuk Edward, Bigetron Alpha dan Pape kita sudah tau pasti lah ya. Masa iya Pape? Oke. Oke. Tapi bingung juga kalau Pape milih Bigetron yang dendash siap ya. Eh 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 eh. Oke. Pape RRQ. Budemong Star dari draft. Dari draft. Jujur disini aku lebih ke arah Bigetron Alpha. Soalnya early nya pake Natalie. Dia bisa ngaca-ngaca ke arah junglenya. Terus ini belum ada lockdown dari RRQ OC. Sementara dari Bigetron Alpha mereka udah punya Link. Dan ada Joe Head yang sebagai counter naturalnya Link. Yes. Kalo aku, respect is the key. Lihat. One-one nya diamani. Uh. Itu respect. Respect itu penting banget. Dan respect terhadap Chang'e nya juga. Bener-bener RRQ Hoshi tau dealer damage dari Bigetron Alpha. Nah dari tiga pick ini aku RRQ Hoshi. Karena pasti ada satu dealer damage lagi yang bakal dipake Shin. Uh. Jadi tiga RRQ Hoshi satu Bigetron Alpha nih ya. Wow. Iya kan? Iya. Isun harusnya Isun Shin sih. Iya kan? Isun Shin masih bisa. Tulus masih banyak banget. Dan R7. Oh iya di band. Di band. Di band eh di seberang. Oh di band ya? Kira-kira apa nih? Untuk Shin. Side. Clouder mungkin? Iya. Purify cloud. Seru sih. Seru-seru kalo ada cloud. Belum muncul sama sekali di bawah play off. Purify cloud. Ya harusnya sih purify cloud ya. Harusnya. Tapi Pak Ape mau nanya dong pak. Kalo dari draft ya Pak Ape jujur ya. Dari Pak Ape kan sering liat player RRQ udah pasti dong. Yang paling suka tuh draft dari RRQ itu yang seperti atas kita. Ini dua core apa satu core apa gimana. Yang dua lebih agresif sebenernya. Wow. Lebih agresif. Kayak dulu kan pada banyak yang jadi pertanyaan kan. Albert atau Shin. Terus kalo kita bisa pake dua-duanya kenapa enggak. Nah itu. Tapi tapi tapi. Waduh. Enggak ini. Ini tamusnya. Harusnya ini. Jungler? Enggak. Tamusnya Side. Bukan Jungler? Enggak. Tamusnya Side. Ini kalo aku liat kalo enggak. Ya tamusnya Side R7 nya X-Ball. Tapi ini bakal tetep nge-carry. Di Side. Tapi wajar sih. Karena ada Nata. Maka mereka ngambil MM juga. Karena ada Nata. Tapi dealer damage nya tetep besar. Tetep besar. Dan R7 tetep megang crowd control dari offline. Aduh kok gue jadi tiba-tiba pinter gak cocok. Ya RG, RG. Temah-tiba gestarnya maaf. Biarkan, biarkan. Coba Koetler gimana menjelaskan ini Koetler. Ya udah bagus sih. Drop dari RQ udah bagus. Cuman last picknya BTR ada agak cape ya. Gue nyangka dia bakal pick MN. Ternyata enggak? Ternyata enggak. Ini greedy atau bagaimana menurut saya? Dari Biketo. Safe. Dari Biketo itu itu safe. Kalo dia pick MN, greedy. Last picknya kira-kira. Wise nya mungkin kalo misalnya menurut IT. Parsa kurang cocok, mau diganti apa kalau misalnya itu sebaiknya? Kari. Lalu banyak tank-nya ya? Iya banyak tank-nya, alot-alot semua. Itu siapa yang mau ngabisin itu? Iya. Coba kita lihat, tapi kita lihat. Ini early game pasti penting banget untuk keduanya. Dan itu lagi drafting face game yang pertama. Kita juga udah punya Vicky Prediction. Nah ini dia. Gimana aku merah sendiri ya. Merah sendiri ya. Tapi sini aku digitak nih. Ada Eduard dengan RRQ, Pape RRQ, Ranger Mas RRQ. Dan tadi juga kita banyak yang 3-1-3-1. Iya. Tapi sebentar lagi kita bakal masuk ke Caster nih. Sebelum itu kalian please kasih tau ke semua saudara kalian. Atau tetangga, gebetan, mantan, siapapun boss kalian suruh nonton. Ini match ketiga di hari yang kedua. Karena ini adalah match yang terakhir untuk hari ini. Jangan sampai ketinggalan. Dan kita bakal masuk ke Caster Pape ya. Dan juga Eduard let's go! Waduh yang juga panggulung! Alright! Wow! Wuhuu! Oke 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 oke! Oke! Ini dia final upper bracket RRQ OC VS Bigger Throne Alpha! Dan yang buat lagi nonton. Aku sudah bilang berkali-kali. Apa itu? Jadi kekuatan kalian kekompangan kita cuma 140 ribu likes. Wow! Jangan bercanda deh. Jangan bercanda. Hei, please. Ada RRQ Kingdom dan juga Bigger Troops di luar sana. Benar. 140 ribu likes. Kekuatan kalian cuma 100 ribu likes. Kamu berbicara dengan aku? Kamu berbicara dengan aku, bro? Oh my God. Oh my Lord. Dan sekarang kita akan kembali ke game, bro. Langsung aja kecawiin. Jadi kita tembusin berapa? Apa? 200 ribu likes. 200 ribu, 300 ribu. Pastinya Araki Kingdom dan juga Bigger Troopers bisa nembusin semuanya. 60 ribu lagi kita akan nyentuh 200 ribu likes. 60 ribu lagi kita tembusin 200 ribu dulu ya. Oke, 60 ribu likes. Kembali ke game dengan Key sebagai support. Menggunakan Natalia. Sedangkan Brands nya akan menjadi sideline-nya. Kali ini tidak memakai March Man. Tapi dia akan memakai Parsha. Dan Lemon lagi-lagi memakai Mage yang kali ini sekarang Kadita. Belum keluar Kagura-nya. Belum keluar. Legend dari Kagura-nya belum keluar. Masih menggunakan Kadita. Tapi Finn sendirian ngobrak-ngabrik. Sekarang dilemparkan. Malah sekarang dia melakukan quicksand guard di depan umum. Masih bisa menambah HP-nya. Tapi udah ada 1, 2, 3 hero. Bersama-sama, Lemon datang membantu. Ejector-nya akan berhasil untuk mendapatkan Lemon. Tapi masih bisa pergirikan Dajana DT-nya. Wow, Lemon menyelamatkan nyawa dari Calvin. Finn si best support di last season. Dengan menggunakan petrify-nya, distant. Dan bahkan dari key-nya itu sempat salah execute. Iya. Dia malah ngarah ke Lemon-nya. Karena rangenya nggak sampai ke arah Finn. Benar. Dan itu menyebabkan Finn-nya masih bisa selamat. Masih bisa pulang. Rainbow langsung hadir. Memberikan hit-time problem. Langsung dikeluarkan aja menuju scene. Belum ada damage yang begitu besar. Yes. Langsung di gunakan purify-nya untuk movement speed tambahan. Dan balik lagi dia. Ke arah belakang dari seorang scene yang memakai tamus kali ini. Dan menuju ke arah mid lane. Lagi-lagi Finn-nya. Cuma untuk rusuh dan O-O verse blood. Tanpa bantuan execute. Dan dari seorang scene yang tadi tidak pulang. Dan dia jalan-jalan tiba-tiba ketemu sama natin lainnya. Tapi di sini ada Albert dan juga Dreams. Masih belum level 4. Belum ada unstoppable force. Dan lebih milih untuk farming ke arah Kramer. Di arah bottom lane. Benar sekali. Itu dia. Jawhead-nya pun kali ini langsung hadir ke area mid lane. Akan Kaká Yeye berhasil untuk mendapatkan Lemon. Tapi ternyata tidak. Lemon pun masih berhasil untuk pergi. Belum mau dilanjutin dengan Albert. Karena dia lebih memilih. Untuk mendapatkan satu Little Wanderer. Ya sudah mandiri ketiga mandiri Turtle Cam. Dan Ki-nya masih bisa hidup karena belakang tadi. Masih bisa menghinder. Dan tanpa Ki ada dari Rekihoshi. Mencoba untuk langsung fokus objektif. Dapetin Turtle-nya. Pantap execution plus retribution disana. Dapatkan terkena stun. Kombo-nya connect. Dan ini dia Lemon dengan kombo dari Kadita. Yang berhasil mendapatkan satu point kill. Sine darah bawah. Tidak ada Pirify. Dan masih bisa hidup. Macam waktu dikejar lagi sama Lemon-nya. Dan didapatkan point kill. Yang tidak bisa kabur. Yang tidak bisa survive. Iya. Satu untuk satu. Dan Sine pun harus pergi untuk kedua kalinya. What? Dan Kadita pun langsung yang balik. Airnya aja. Airnya doang. Iya. Lemon-nya mana tadi? Dan berhasil diamankan. Kayaknya dari Execute-nya sih. Tadi langsung diamankan sama Ki-nya. Luar biasa. Luar biasa. Baru menit ketiga jalan keempat. Udah 3-1 skor untuk sementara. Masih diunggulin oleh Bigotron Alpha. Iya. Dan bahkan kayaknya dari item-nya sih. Harusnya Finn ini mau bikin Blade Armor ya. Harusnya ya. Kalau dia bikin satu lagi armor. Yang kecil ini. Kayaknya kemungkinan besar dia akan bikin Blade Armor. Tapi kalau misalkan. Yang lain mungkin Anti-Kiras. Tapi di arah bertemu. Sin lagi-lagi dikroyok. Ada Ki juga Inferno langsung di-pop up. Dihajar balik lagi. Menggunakan pasif ya dari seorang Ki. Yang benar-benar sekarang. Ada Lemon. Sang alien tapi tidak berhasil menghujani. Membasahi Natalia yang bersembunyi di arah rumputan. Iya udah. Natalia pun selamat. Nggak jadi dimandiin. Nggak jadi disiram air. R7 bersembunyi sendirian. Langsung disamperin oleh Finn di bagian atas sana. Parsha masih nyaman. Dan Brunz belum mendapatkan gangguan yang begitu maksimal. Benar sekali. Sang Raja. Yang sempat mengatakan Migaton Alpha adalah klinci percobaan. Dan Migaton yang membuktikan 90 persen. Coachnya bilang. Mereka akan mengalahkan Sang Raja. Sang Raja. Di upper break. Tetapi Lemon. Demensi besar sekali. Untung saja masih ada flicker dari Dreams. Tidak mendapatkan mimpi buruk disana. Masih bisa untuk survive dan regeneration. Tapi di arah bertemu lainnya. Scene-nya benar-benar selalu digangguin. Dihajar abis-habisan. Tetapi masih tetap berdiri dengan kokoh. Scene-nya sudah semakin kuat. Sudah kokoh. Turtle pun hadir. Ini dia mandiri. Turtle game. Kita lihat aja bersama-sama. Alban sepertinya akan sangat nyaman. Tanpa adanya gangguan yang signifikan. Dari tim Bigotron Alpha. Yes. Benar sekali. Sudah 240 ribu orang yang menonton. Dan sudah 150 ribu likes. Baik banget. 50 ribu likes lagi. Let's go. Kita tancapkan tombol likes ya. Iya. Kita ramaikan untuk malam hari ini. Di last match. Di hari kedua walau. Benar sekali. Kita tembusin lagi ya. 200 ribu likes sebelum game pertama ini berakhir. Jadi buat teman-teman semua. RRK Kingdom dimanapun kalian berada. Bigotroopers dimanapun kalian berada. Langsung aja likes-nya ditancapin. Dan sekarang kita lihat lagi Kak Yeye berusaha mendapatkan scene. Yes. Masih bisa untuk bertahan. Karena dia pakai Festival of Bloods. Dan juga punya Purify. Ada Finn di sini. Mencoba untuk mencari dimana posisi dari Natalianya. Dan lagi-lagi Natalianya mengganggu karena bottom lane. Ada Matt. Bukan Matt Solar. Belum ada Turtle yang kedua. Ada Lemon, Lemon, Lemon. Ada Natalianya. Natalianya dan Lemon. Natalianya dan Lemon. Udah mulai ketemu. Hmm. Masih mencari-cari. Ngestun. Belum ketemu. Oke. Ada tanda seru berwarna merah di sana. Belum ada ultimate dikeluarkan. Dan tampaknya Fira Azraic. Ya bener. Lemonnya masih bisa untuk menggocek. Dan bahkan pasifnya nyalarin. Punya sekarang di sana Albertnya. Bigetronnya dikeluarkan stikernya. Program Twin dari serang Albert. Benar sekali. Dan Albert berhasil mendapatkan point kill lewat dan Rainbow. Satu core utama dari Bigetron Alpha. Akan menjadi tidak berimbang untuk sementara kejadian yang tadi mengakibatkan. Rainbow pun harus pulang. Oh tertarik di top lane-nya pun harus hilang. Tapi Lemon rock wave-nya diaktifkan. Mengejar ke arah Kayye. Kemana Kaká Kayye pergi dan dia pun masih selamat. Melakukan recall untuk bisa start lagi dari base-nya. Benar sekali. Dan di arah bottom lane-nya. Mencoba untuk mendapatkan turret di arah bottom. Masih mencoba untuk Finch Poise. Tapi kita lihat di sini. Mencoba untuk membersihkan saja. Tampaknya karena tidak ada blue buff dari seorang rainbow-nya. Dimana 7.20. Blue buff-nya langsung diamankan oleh Dreams. Di zone-nya begitu saja. Tapi ada Finn di sini yang mulai mengganggu. Ada sneaker lemon biasa saja. Mencoba untuk dilempar lagi. Ejector Inferno dikeluarkan dari seorang scene-nya. Mencoba untuk mengharas pelan-pelan. Dan tampaknya di arah tengahnya. Lagi-lagi dibersihkan dengan menggunakan feather airstrike. Ya, feather airstrike keluar. Ada turtle. Ada blue buff. Kemana Kaká arah pergi objektif dari ararki. Dan ternyata keduanya dibagi. Satu menuju ke arah turtle. Dan yang lainnya menuju ke area blue buff. Yang harusnya menjadi milik dari Bratz. Eh, dari rainbow. Maaf. Benar sekali. Mencoba untuk membersihkan saja. Sudah dapat blue buff. Mencoba untuk membersihkan saja. Ya. Di sini masih terlihat soft blade. Mungkin dari. Benar sekali. Dari Reju Sandstorm-nya. Rockwave-nya. Sudah dikeluarkan di sana. Tapi tiba-tiba ada ki. Mencoba untuk mengincar ke arah Albert-nya. Tapi masih bisa puncture. Dan tidak berhasil untuk The Way of Dragon-nya. Dari Matt Solar. Dan lebih memilih untuk cabut lagi ke belakang. Di-reset lagi. Tapi scene tidak mau pulang. Membersihkan minion di arah bawah. Mencoba untuk menghapus inner turret-nya. Ada Lemon. Ada Finn. Dan juga ada scene. Mencoba untuk nge-zoning out. Ini posisi dari tim RRQ. Benar-benar membuka vision dari tim RRQ lebih luas lagi. Federal Strike dikeluarkan untuk kali ini Cornet. Tapi baru satu bom atom yang dijatuhkan. Udah langsung diganggu oleh scene. Semua pun langsung bubar. Tapi masih bisa mempertahankan satu outer turret yang ada di area mid lane. Benar sekali. Menunjukkan menit. Yang ke-9. Masih 2 point kill. Oke. Dibalaskan 3 point kill dari tim RRQ ke Alpha. Tidak ada banyak point kill di sini. Tidak ada team fight dikeluarkan di sana. Oh oh. Rock wave. Pet up. Pet up. Tonro. Simpo di off skill dilakukan oleh tim RRQ. Udah berhasil mendapatkan 1 point kill terhadap pikiran Alpha. Tapi kita lihat di sini. Mencoba untuk bertahan dari seorang mat-nya. Masih ada flicker kah? Tidak ada flicker. Mencoba untuk diajar lagi sama scene-nya. Mencoba untuk mencari pasifnya. Terus dia masih dikeluarkan. Tapi masih bisa sunpung arah belakang. Rainbow. Rainbow hadir. Tepat top lane. Gak ada seorang scene-nya final strike yang diicar terkena. Turret. Ternyata tidak ada minion di arah tengah. Walai. Benar sekali. Dan Rainbow pun menambahkan lagi 1 point kill-nya. Berhasil mendapatkan point kill atas scene. Tapi. Resiko yang mereka ambil adalah mengakibatkan 1 auto turret yang ada di area mid lane. Sudah tumbang. Blue buff sesaat lagi akan hadir. Tapi lane slot di sana udah set up posisi. Jadi. Kalau sampai Rainbow gak mendapatkan blue buff-nya. Mungkin akan sedikit pasif permainan dari Biggeron Alpha. Benar sekali. Mencoba untuk membersihkan minion. Dan mencoba untuk merebut. Yap. Lagi-lagi. Dari seorang Albert-nya. Well farmed sekali. Mencoba untuk mendapatkan semua farming-nya dari seorang Rainbow. Kali ini 2 menit ke depan Rainbow. Gak ada blue buff. Gak ada blue buff. Gak ada blue buff. Bahan bakarnya akan sempat habis. Energinya akan cepat terkuras. Kali ini masih bisa lompat ke dinding yang berbeda. Udah ada pertempuran yang terjadi di arena turn yang ada di bottom lane. Langsung aja Phantom Execution dikeluarkan. K.Y.Y pun gagal untuk mendapatkan lane slot. Tapi terstun. Terlempar sudah Lemon-nya. Min di bagian belakang. Masih mempertahankan parimeter. Agar tidak bisa menuju ke arah Albert. Pemain dari Biggeron Alpha. Yes bener banget. Ida sempat untuk mengeluarkan rough wave-nya. Dari seorang Lemon. Dan harus kehilangan satu saja. Walaupun Lord sudah mulai muncul. Tampaknya mereka tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan Lord-nya. Walaupun kondisinya 4 malah 5. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi gold-nya. Masih dipegang 4000 gold. Lebih banyak dari tim Arar Kiyoshi Finn-nya. Ada quicksand guard. Tapi ternyata tidak bisa. Karena terkena stun. Jet Kundonya berhasil membersihkan. Dari Sorok Finn-nya. Dari Sultannya. Halid-nya. Gak bisa bertahan. Ada Ki. Ada Ki. Ada Ki. R7-nya. 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 Sakit banget. Oh my God. Gagal dikeluarkan. Gagal. Andai tadi sempat dikeluarkan. Ada kejadian yang berbeda harusnya terjadi di sana. Tidak menyangka pastinya dari seorang scene. Tiba-tiba ada Natalia yang sneaky-sneaky. Ya. Membuat silence. Walaupun ada purify. Tapi ternyata damage-nya. Dari combo seorang Brans. Dan juga damage dari seorang Link-nya tadi. Membuat scene-nya harus tershutdown. Pelan-pelan. Tapi pasti. Sudah mulai dijar gold-nya. Mau mendapatkan. Dan blue buff-nya. Masih ada retribution juga. Ton Ross. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Finpost-nya belum turun soalnya. Belum bisa kita lihat. Kayaknya Lancelot sih. Kayaknya Lancelot sih. Albert lagi yang berhasil untuk mendapatkan blue buff-nya. Ini akan menjadi kerugian tambahan untuk Rainbow. Enggak memiliki blue buff. Udah. 2 menit berlalu. Dan ini udah 2 menit ke depan. Sampai menit 14. 20 detik tampaknya. Tidak ada blue buff. Lemon yang dincer lagi. Belum ada rough wave-nya. Kena stun lagi. Lemon. Masih ada pasif. Belum dikeluarkan. Masih ada Withered Trunch. Lemon yang masih santui saja. Belum mengeluarkan ultimate ya. Kombonya belum connect. Tapi kita siasih ada R7-nya dilempar. Ejector oleh Dreams-nya. Ada Finn. Ada Finn yang akan lompat sebentar lagi. I can show the world. Belum ternyata masih ditahan. Mencoba untuk mencari posisi Natalianya. Natalianya bakal menjadi PR besar. Untuk tim RRQ. Dimana posisi Natalianya. Yang mungkin akan mengganggu di sini Papulu. Benar sekali Alero. Sedikit lagi SP tersisa. Tapi dia belum bisa masuk ke bagian sana. Cukup geridit. Cukup beresiko. Andai gagal. Kayaya hilang. Lord hadir. Empat versus lima. Akan sangat-sangat tidak berimbang. Apalagi ada Lord yang bisa mengikuti. Tiga poin kill untuk tim RRQ. Delapan poin kill untuk Bigiton Alpha. Tapi lihat jumlah gold yang didapatkan oleh RRQ. 38 ribu berbanding 32 ribu. Dan rainbow-nya. Gak ada blue buff. Tidak akan bisa ngespam. Dan sebentar lagi. Satu menit lagi untuk mendapatkan blue buff-nya. Karena blue buff-nya di menit empat belas. Akan muncul kembali. Benar sekali. Hanya saja mereka mungkin untuk Bigiton Alpha. Unggul di angka poin kill. Tapi mereka kalah jauh dari objektif gaming. Di bagian tengah. Inner turret-nya pun berhasil dihancurkan. Tonro sekali ini menghilangkan satu wave minion. Lord-nya udah mulai nabrak arah impi tertarian. Pertempuran akan segera terjadi. Cornet. Yes. Di arah impi tertarian atasnya. Mencoba untuk fokus juga. Mencoba untuk masuk dari serang Finn-nya. Ringing Sandstrom-nya tidak mengenai siapapun. Mencoba untuk ditahan dari teman-teman Bigiton Alpha. Mencoba untuk berada strike-nya. Liat ada latihan ini. Dibuka oleh R7-nya. Memukul mudah-nya saja. Tapi dia key-nya. Key-nya. What are you doing? Damage-nya terlalu besar. Dan dia mengantar dirinya kepada kematian. Empat pelawan lima arah Yoni Sang Raja. Yang baru saja mencoba untuk keputus di sana. Dibersihkan oleh Brans ya. Benar. Dipukul mundur untuk perlahan saja. Tidak bisa langsung di-end. Dan tampaknya mereka lebih memilih untuk move lagi ke arah bawah. Dapetin semua objektif ya. Inhibitor target ya. Semuanya diamankan. Benar sekali. Langsung digunduli dengan begitu cepat dibuat lagi. Dengan begitu cepat menyisakan. Sedikit lagi. SPD. Inhibitor target yang ada di bottom lane. Langsung maju ke bagian depan. Langsung saja. Ejector di melemparkan Albert. Langsung dalam kerugunan. Lakin Sanity. Setelah si Sanity dikeluarkan. Tapi Dreams masih berhasil kabur. Lihat. Dikeluarkan si Kirby Getron Alpha. Dan langsung di-commit begitu saja. Untuk turret bawahnya masih tersisa sedikit saja HP-nya. Dan Shin yang mencari Natalianya. Dan recall-recall Aura Fire. Ya sudah tidak masuk ke babak play-off. Shin Botak. Hei Nando. Hei Nando. Bandul nggak Bu Nando ya. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Benar-benar ya orang. Gue botakin lagi palanya nih. Aura dong keluar. K.Y.Y.E. Langsung saja melakukan touring. Tertabrak dari Lemon. Lemon mengejar ke arah K.Y.E. Tapi K.Y.E. berhasil menghilang lagi. Kenceng banget larinya. Usain Bolt juga angkat tangan kalau ngelihat si arah K.Y.E. ya. Benar sekali. Geeks Wings sudah diamankan. Ada serang-serang slotnya. Ada Natalia. Nikis Nikis disana. Coba untuk mencari informasi saja. Belum bisa untuk dapetin inhibitor tarit bawah. Sudah menit 16. Satu menit kedepan. Lord akan muncul lagi-lagi Rainbow-nya. Nggak ada blue buff. Nggak ada blue buff lagi Rainbow. Udah jalan menit ke enam. Berarti total kalau kita hitung-hitung ya. Rainbow masih berusaha. Kita lihat ya. 9.268 gol yang udah berhasil dia kumpulkan. Ada Endless Battle. Ada Bear Shracker Fury. Lalu ada Raptor Macet. Tapi K.Y.E. Kenceng banget larinya. Udah kayak maling lagi ke gap masa. Maling di dalam komplek. Ah kabur. Malah ketemu sama Lemon. Hilang lagi. Cepet banget pergerakan K.Y.E. Oh-oh. Terkena besi kepek disana. Lala-ala-ala. Gini dia. Mencoba untuk kabur K.Y.E. Henki. Mau kemana sayang? Terkena hit lagi. Masih bisa kabur. Masih bisa selamat. Masih bisa selamat. K.Y.E. Recall kak. Masih dikejar sama Lemonnya. Lemonnya gemes banget. Dimana Natalianya. Dan masih dicari di semua tempat. Lemon versus Natalia. Seperti buy one di dalam satu custom room. K.Y.E. Pinter banget ngegoceknya. Ini juga ngalah-ngalahin Lionel Messi. Cristiano Ronaldo. Tapi kalah sama K.Y.E. ini ya. Bener banget. Cake banget gocekannya. Lord came. Dia di arah bottom line. Sudah didapatkan kah buffnya? Enggak dong dari tadi. Ditabrak begitu aja Lemon. Tapi gak berasa ya. Emang bener-bener gak berasa tadi. Masih cukup sustain Lemonnya. Bergabung kali ini. Tidak. Dia masih bertahan aja di dalam rerumputan. Ada Natalian. 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 Mencoba untuk mencuri siapa yang dapat. Dan Lordnya didapatkan oleh seorang Lancelotnya. Mencoba untuk dimajar lagi Mattnya. Mau kemana? Ada Flicker. T.I.E. Sticker. Viva Rarq. Dan kehilangan tiga orang dari Big Gator Alpha. Apakah mereka berdua dari Dreams dan Brands? Apakah bisa mereka mendivet. Tas-tas-tas-tas-tas-tas-tas. Dan Viva Rarq juga sudah dikeluarkan. Mencoba untuk Pancar. Setup SMK. Astababa. Astababa. Finnya masuk. Lihat Taunting next level. Taunting dari Sang Raja. Oh well. Lihat. Dan lihat bangkunya. Ada muteran. Itu pasti si gundul tuyul dari Goa Hantu. Dan Biggeron udah mengamankan Lancelot dan Link. Albot ini bener-bener respect is the key. Dimana dua hero Albot udah diamanin. Kenapa sih Bu? Bukan key player better ya? Kayaknya. Aku gak bilang key. Takutnya ada kayaknya. Alhai. Oke-oke Wajji. Dua hero nya diamanin Bu deh. Bener. Mengerikan. Ampun. Ampun. Dan ternyata memang kita ngeliat Esmeralda nya menjadi first binggal lah. Hero OP. Dan ini Esmeralda udah diamanin. Dari sisi sebrang Uranus. Kalid gak sih? Kalid lagi sama. Kalid sama Yuzhong. Wah. Dua bisa dibilang. Faktor yang lagi naik down trending topic di dunia Land of Dawn. Kali ini sudah diamankan. Oleh kedua belah pihak. Semeralda dan juga DJ Khalid bersama dengan Yuzhong. Offliner sekarang memang mengaruh banget. Dan Yuzhong yang bisa ngacak-ngacak. Kayak misahin backliner sama depannya gak sih? Kayak kalo kita perhatiin drafting RRQ ya. Malah mereka gak mau main Marksman. Wow. Kalo diliatin makanya ambil Yuzhongnya cepet. Kan gara-gara scene selalu jadi. Ini gak sih sasaran kalo Marksman gak bisa buying time. Gak bisa nahan. Situasi kondisional berarti Ed ya Marksman. Nah tapi ini seperti Ed bilang nih. Kemungkinan udah pasti udah ada dua core. Karena agak berat banget dan posibilitinya cuma 10% one-one ditaruh di mid. Iya. Pasti ini dua core sih menurut gue. Dua core? Dua core. Temennya siapa Ed? Yang cocok. Temennya yang cocok ya. Dari Biggitron Nova. Di mid-nya. Beneranya match apapun juga udah cocok sih sebenernya. Jadi kayak meta jaman dulu. Oh pas jaman jaman dulu. Oke. Jadi gak perlu harus apa yang cocok. Mau ambil Harith pun juga bisa. Kali ini pick. Pick tiga dari anak Kyoshi. Bakal kita memulai ke prediksi ya. Satu lagi sabar. Pak HP pun masih boleh menjawab. Tenang. Boleh. Boleh menjawab disini. Putra petir. Gue bilang putra petir. Sampai ternyata viral aja gak putra petir ya. Iya. Habis itu hujan terus tau gak? Mohon mampu ya. Habisnya kan kayak putra petir. Oke. Prediksi dari Edward. Dari tiga pick yang sudah tersedia. Kalau menurut gue sih seharusnya RRQ lagi sih. Seharusnya dari draft yang ada. Soal early game-nya tuh enak ya RRQ disini. Oke. Early game-nya enak. Pune mongstar. Eh. Aku sekarang RRQ. Udah ada putra petir, udah ada Yuzhong, udah ada Khalid. Putra petir. Kurang apa? Oke. Pak HP. Eh, masih tanya. Gak apa-apa dong. Kayaknya menurut analisa saya RRQ. RRQ. Bener. Gak apa-apa dong. Dan analisa. Tunggu. Bener sih. Eh, saya kan sebagai host. Bebak. Enggakkan ke semua. Sekarang pertanyaannya. RRQ ambil MM atau enggak nih? RRQ. Pertanyaannya disitu nih. Bentar. RRQ juga. Masuk kan naik kaset kan. Nungguin tuh. Tunggu, produsernya. Eh, pakai maskmen atau enggak. Menurut gue kayaknya bisa pakai sih ya. Kalau menurut gue ya. Karena dia bakal mungkin. Enggak. Ini bakal head to head di live gamenya. Ini juga gengsi juga kan. Yang satu jago Maxmen. Sin pun juga jago Maxmen. Iya. Ditambah lagi. Dari kita ngelihat draft picknya. Dua-duanya sama-sama respect nih. Sama-sama respect. Nah, yang pasti RRQ gak mungkin. Mindsetnya kita udah menang game satu. Dan kita bakal bantai mereka di mid game. Gak mungkin dong. Meta sekarang setelah next project. Itu udah bener-bener hampir rata-rata di atas 10 menit. Iya, di atas 10 menit bener. Rata-rata. Dan mereka punya 1-1. Kalau RRQ gak siap-siap untuk itu. Soal itu sih. Mungkin game kedua bisa diamanin sama Biggeron Alpha. Aduh fitur banget tapi ya. Securing late game. 1-1 udah strong banget. Cocok ya. Pecahin weakness point. Gampang pole. Soalnya pada ngerobol-ngerobol semua. Tinggal pencet crossbow. Oh, sangat kelar sih. Tapi gak semudah itu. Karena hero ini udah tebel-tebel banget. Shenzhen dibuang lebih gitaran Alpha. Albet. Mid lane-nya apa ya Albet ya? Albet, mid lane-nya apa nih ya? Mid lane-nya? Harith. Dia top global supreme. Setau eke. Oh iya apa-apa ya? Kalau gak salah dia salah satu global ya. Cuman emang rada susah gak sih ada SME di... Gak masalah. Gak masalah. Kenapa gak masalah? Coba mungkin bisa dijelaskan ke penonton? Memang Harith tuh kuat. SME tuh gak counter Harith. Oh. Dulu counter? Dulu kan. Dulu sebelum update-update. Ya counter Harith tuh cuma Maxman sebenarnya. Makanya dia udah pake. Ini ya one-one yang mana sekarang ya. Jadi kekuatan Harith tuh bukan shield-nya dia. Pas lagi zaman Force. Burstnya sih. Itu kekuatan shield-nya pun. Lebih karena sustain damage-nya sebenarnya. Sustain damage-nya. Yang bikin Harith kuat. Uuuuh. Bener kan? Tos eh. Bener gak? Dipertanyakan loh. Dipertanyakan loh. Dulu. Kurang dari Amerika ke Jakarta. Abis itu live streaming. Bukan apa-apa ya? Masih edukasi. Oh iya. Dia gak betah di Amerika karena sinyalnya nge-lag. Oh bener. Tadi tolong lajarin aku ya kok ya. Oke. Giling-giling. Bener kan? Nah pertanyaan. MM atau gak nih Pak? MM atau gak nih? Gue MM? Gue pilih MM sih. Dia gengsi. Soalnya dia udah gengsi. Dia udah harga diri sih. Dia harga diri. Harus ada. Kalau mah DMC kayaknya kurang deh. Iya. Setuju. Setuju Pak. DMC kurang. Tuh ada CC nya gede banget lagi. Wajib sih. Harithnya mati. Harithnya bisa dimakan sama Yudora terus. Pokoknya Harithnya mati. Satu combo. Kombo. Hmm. Helcurt. Wah. Gawat ya. Gawat ya. Ini counternya Harith bro. Iya. Tuh kan bener kan. E2. Ini yang gue mau nih. E2. Ini game yang saya tunggu-tunggu ini. Edward Ranger Mas. Nah ini baru. Ini baru game ya. Ini baru game seru ini. Ini baru game seru ini. Ini baru game seru. Ini Edward bukan Ranger Mas ya. Ini Edward sama Pak Ape bukan Ranger Mas ya. Masalahnya ya. Cukup. Quicky R ini doang. Kalau besok saya pintar lagi saya gak laku. Oh ya. Jangan. Jangan. Harus balik lagi. Ini karena guestarnya spesial aja. Gastar ya. Gastarnya spesial. Jadi aku kasih mikir lagi lah. Analyst Prediction. Oh ya. Analyst ini Quicky Prediction. Dan kita RRQ semua. Untuk game yang kedua. Apakah sesuai dengan prediksi kita. Atau kalian punya jawaban lain. Langsung tulis di kolom komentar. Ini adalah prediksi. Hanya sebuah prediksi. Jangan lupa hashtag. BTRWin untuk para Bigger Troopers. Dan juga FIFA RRQ untuk para RRQ Kingdom. Dan kita sebentar lagi. Bakal siap-siap lempar ke Castar. Tapi sebelum itu. Like-nya banyakin. Jangan lupa di share juga. Kasih tau. Kasih tau. Kita terkece tersolid. Terkece tersolid. Alright. Mantap. Iya. Jadi langsung pada hujani. Sementara itu. Para Castar akan langsung membawa game ini. Silahkan Pak Pulung. Dan juga Cornet. What? Yes. Terima kasih Bapak Ranger Mas. Dengan ibu Clara Monster ya. Monster. Enggak mau Monster. Dia serem pokoknya ya. Monster Pak. Ini dia game kedua. Antara Bigger Tron Alpha versus RRQ Hoshi. Memperebutkan tiket. Menuju ke Grand Final. Benar sekali. Di Final Upper Bracket. Kita akan melihat dari kedua tim. Apakah akan berakhir dengan 2-0. Atau justru. Malah membawa game ini menjadi game yang ketiga. Iya. Ini dia. Tapi Finn. Masih sama dengan game yang pertama. Langsung masuk. Dan menabrak ke area blue buff. Yang dimiliki oleh Bigger Tron Alpha. Dengan komposisi pemain. Dan juga. Dari hero nya. Yang agak sedikit tukeran. I nya pakai ini Kadita. Tapi. Kalau kata Ranger Mas. Putra Petir ya. Putra Petir. Iya. Dipakai lagi sama Lemon. Lemon. Ini ada Putra Petir. Bukan sembarang Petir. Langsung aja bikin orang ketar-ketir. Lemon nya pergi ke bagian belakang. Masih selamat. Untuk saat ini. Kayyeye berhasil nge-backup pergerakan rekannya. Finn diusir mundur. Tapi gue yakin dia pasti akan masuk lagi. Dreams. Berjaga-jaga. Yes. Benar sekali. Masih mencoba untuk mencari. Posisi yang cukup enak juga dari kedua tim. Rotasinya masih temponya tidak terlalu cepat. Masih sama-sama disiplin juga. Ya. Dari Albert sudah mengamankan Magic Shoes. Sedangkan kita lihat. Dari seorang scene nya. Yang kali ini tidak memakai retribution ya. Tidak memakai dua retribution. Tapi memakai purify. Siap. Terhadap hero-hero yang bisa nge-cece. Atau cross control nya yang dimiliki oleh teman-teman dari Victor Alpha. Terutama dari rainbow nya sih. Ya. Dari silence nya. Silence nya pun bisa dihilangkan langsung dengan scene. Dengan adanya purify yang udah dia ambil. Ada high end ray juga. Emblem yang dia gunakan. Dilempar kali ini dengan ejector. Dan pas. Mengenai ke arah satu hero lainnya. Yes. Menuju level 4. Dari seorang lemon. Ingin mendapatkan satu kombonya. Stun. Langsung dipetir begitu saja. Thunderstruck. Kita lihat. Dari Finn ya. Benar-benar mengganggu banget sih. Ini pergerakan dari Khalid nya ya. Dari seorang Finn tuh benar-benar kayak rotasinya. Ngebuka vision banget. Dengan R7. Masih sabar nunggu kayaknya. Ini mau dibuka kah team fight nya. Ada drip. Masih sabar. Ternas stun. Belum ada turnstruck. One more hit. Masih bisa selamat. Masih bisa. Masih bisa selamat. Seperti membuat hidup kita berhenti beberapa saat tadi. Iya. Ngelihat kayak terhenti begitu saja. Tapi ternyata dia masih selamat. Karena tadi Harith juga melakukan farmingan sampai ke area Bigton Alpha. Di bagian bawah Cloud juga. R7. Masih sustain sendirian di bagian atas. Iya. Baik sekali. Namun untuk sekarang. Ada mat nya. Lalu ada Finn juga. Ada lemon di bagian tengah Harith. Dan juga Cloud terfokus mendapatkan turtle nya. Iya. Ada retribution. Masih diamankan. Itu dia. Masih berhasil. Dan di area top lane nya ternyata First Blood Plune. Benar sekali. First Blood Plune langsung diambil oleh Rainbow. Udah mendapatkan 1 point kill. High end drag talent yang dia gunakan. 6% tambahan. Dan Rock Wave nya. Sakit banget. Terbakar. Dan Yudora pun tidak bisa lagi mengeluarkan efek-efek setruman-setruman manjanya. Benar sekali. Seperti yang kita tahu juga. Iya. Ini dari scene nya belum bisa mengeluarkan power. Benar. Karena dia memang butuh at least 1 DHS. Dan tak mungkin akan digengking disini Pak Pulung. Ini dia. Mungkin digengking. Tinggal menunggu aja 1 wave minion masuk. Langsung dihajar. Ini dia. Udah mengeluarkan 1 blazing duel 15 miliar. Dan masih selam. Wah. Pinter banget dia scene making dari seorang scene. Iya. Dia langsung menggunakan battle mirror image nya. Dan dia membersihkan minion nya. Ketika dia tahu akan digeng. Yang penting tidak kehilangan turret nya. Iya. Tapi itu juga memberikan space di bagian tengah. Albert. Dan juga 2 rekannya Zaman Force di pop up. Kayaya bisa gak ada selaman. Walaupun ada pasif yang udah tercipta. Tapi Dreams mengejar langsung ke arah Lemon. Udah ada 1 lagi. Udah hadir Helcar. Helmon pun harus hilang untuk kesekian kalinya. Albert pun dikejar langsung oleh Dreams. Ejector udah dikeluarkan. Tapi kita sekarang pindah ke bagian bawah. Udah ada Astabal Force nya. Dilopatin. Albert jadi keroyok. 4-0. Kedudukan sementara dari Victor Alpha. Benar-benar bermain cukup rapi. Di bawah menit 5 early game nya. Mereka pegang. Dan bahkan dari Lemon agak sedikit salah perhitungan tadi. Ketika dia flicker. Dan Thunderstruck nya tidak berhasil mengamankan point kill nya. Masih bisa survive. Dan malah dia yang terkena gang oleh Hellcar. Tiba-tiba datang dengan menggunakan shadow transition nya tadi. Benar sekali. Ini push yang sangat baik dilakukan oleh Victor Alpha. Lihat aja. Scene untuk kesekian kali. Langsung diusir mundur. Sejauh ini belum ada yang rubuh untuk outer taret. Tapi di bagian bawah. Saat lagi mungkin akan hancur. Dan sudah hancur di bagian atas. Mungkin akan menyusul. Ada pergerakan Dreams. Langsung bertemu juga dengan Finn. Turtle kali ini dicolek-colek cornet. Benar banget. Satu batu terjadar 7 juga. Digelapin gitu saja. Itu dia. R7 nya. Benar sekali. Baik. 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 R7 pun tadi hanya lewat aja. Namun di bagian tengah masih santui. Hanya berkumpul bareng-bareng. Belum ada decision yang dilakukan oleh masing-masing hero. Uh. Animasinya ngeri ya. Iya. Seperti Ray Siedora ya. Asik Pak. Animasinya banyak. Wow. Wrong wave nggak hitung. Ternyata ditabrak langsung. Menghilang. Ada satu ranking senstrum. Dua orang langsung tercabik-cabik di sana. Tapi untungnya. Masih bisa selamat. Masih bisa mundur. Benar sekali. Masih ada wrong wave tadi. Ya. Sekarang dia dapat temblainnya dari scene-nya. Pelan-pelan dia ingin mendapatkan tambahan gold dan juga XP. Tapi mungkin akan ada genking di sini Pak Pulung. Udah ada beberapa. Satu jaw hand. Udah ada hell card juga. Masih berlarian battle mirror image-nya. Pinter banget. Digocek. Begitu aja Bung Cornet. Sangat luar biasa pergerakan dari scene. Kalau kita masih sudah bergetar dari ujung rambut sampai ujung jempol kaki. Dan dia sangat percaya diri. Karena dia juga punya purify di sana. Tidak perlu purify. Hanya menggunakan battle mirror image. Memainkan. Ya main sebalik lagi. Kemainkan setiap player. Ketika scene-nya mencoba untuk dapetin. At least dia nahan 10 stack-nya. Biar movement speed-nya nambah. Dan mencoba untuk jauh dari jangkauan si jaw head-nya. Karena tadi juga untuk scene-nya belum mau melakukan ikut genking bersama rekan-rekannya. Tapi di bagian tengah ada satu, dua, tiga, empat. Hero bersama-sama melihat dari kejauhan. Khalid pun belum mau keluar dari persembunyiannya. Ada cloud di bagian sana yang berdekatan dengan hell card. Finn harus mundur kembali. Yes. Ditemani oleh sang putra petir dari lemon. Coba untuk ke arah tengah. Sudah ketahuan dari Dreams ya. Membersihkan saja menuju level 9 dari Albert ya. Juga sedikit outfarm di sini. Tidak seperti game-game. Atau game pertama lebih lepatnya ya. Bener. Ini rainbow-nya dua level di atas orang Albert. Bener. Agak sedikit menekan permainan dari begituan Alpha. Dan juga blazing duet kalau dikeluarkan di bagian atas. Akankah dia kabur dengan battle mirror image-nya. Tapi ternyata masih ingin lebih. Udah ada tatu-tatuan. Dekat ditanya pun down. Red buff terbuka bebas. Bisa diambil branch-nya. Dengan one-one. Berhadapan langsung dengan Finn. Satu point weakness lagi loh. Benar sekali. Ini benar-benar berbeda ketika dari seorang branch. Dikasih marksman. Dikasih marksman. Sangat beda ketika game satu dia memakai parts-nya. Benar. Lebih hidup permainan dari begituan Alpha. Mereka bisa menekan. Udah ada satu dua outer turret dari bottom. Dan juga top lane yang udah mereka rubuhkan. Ada Cloud yang tertangkap oleh Matt. Kabur lagi. Yes. Athena Shield nyaman kenalnya Dreams. Ya. Sudah ada Clock of Destiny juga. Dari Lemon. Item core pertamanya. Tinggal menunggu stack-nya untuk item COD. Untuk full stack. Dan kombonya yang mungkin akan dipadukan dengan lightning. Rancat. Itu dia combo yang dilakukan. Akankah bisa menghilangkan Rainbow. Dan ternyata Rainbow-nya. Udah menghidup kandang Nightfall. Tapi malah dia yang harus menghilang. Jawab bot. Tapi untuk kali ini. Halidnya pun yang meregang nyawa. Crossbow of Tank. Memberikan tembakan ke arah Albert. Tapi Albert-nya pun masih selamat. Dan blazing duet pun dikeluarkan. Kocar kacir semuanya. Yes. Masih menahan 10 stack-nya. Ya. Ada seorang Matt-nya. Masih ada falling star. Masih mau lebih. Digunakan Papulung. Benar sekali. Ini dia. Matt-nya masuk. Gak dapet. Kornet berhasil digocek. Benar banget. Ditahan 10 stack-nya. Awas terkenal stun. Masih bisa digocek. Key-nya. Waduh. Sakit banget. Gila aja. Ih satu hit terakhir. Masih berhasil untuk mendapatkan pasifnya. HP-nya cukup tinggi region yang dia dapatkan. R7 maju ke bagian depan. Bertarung bersama Matt. Iya. Mundur semuanya. Zaman Force. Crossbow of Tank. Tepat waktu. Tapi di saat dia turun. Udah ada satu Ranking Sandstrom. Namun masih gagal untuk mendapatkan 1-1. Tidak cukup range-nya. Dan masih bisa dihindari. Oleh seorang Rainbow. Dan era top lane. Ya ampun. Sakit banget. Untungnya. Dia masih bisa mengontrol Blazing Duet. Walaupun hanya menyesisakan setengah bar SP dari satu bar yang ia sisakan. Yes. Waduh. Ini mereka kayak ini untuk hierarchy perlahan. Tapi pasti mereka mulai mendobrak lagi masuk area pertahanan. Karena Biggiton Alpha. Tengah hancur. Atas hancur. Bawah mungkin sesaat lagi. Kita belum tahu. Mandiri Lord Game. Sudah muncul di menit 9.50. Dan kalau misalkan dilihat. Early game-nya emang dipegang banget sama Biggiton Alpha. Benar. Tapi menuju mid game di menit 10. Ararchy ya. Seperti ya Pak Pulung bilang. Pelan-pelan tapi pasti. Mereka menyusul dari segi level. Dan juga gold-nya. Walaupun masih berbeda sekitar 2.000 gold. Tapi mereka sudah mulai menguasai map-nya. Kontrol map-nya udah mulai kelihatan di sini. Walaupun ya balik lagi. Ada beberapa split push yang dilakukan oleh Hellcard-nya. Benar. Hellcard-nya berhasil mendapatkan satu inner turret di bottom lane. Ada pergerakan juga dari cloud. Dia farming sampai ke base orang. Gak apa-apa sok atuh ya. Di tempat kita mau udah habis di tempat orang. Belum langsung aja dark naik pole. Kayaknya udah dikeluarkan ya. Oh belum ternyata. Sudah benar. Sudah ya. Agak cukup menggelap lagi tadi. Ini dia ultimate yang udah dikeluarkan oleh Rainbow. Digunakan hanya untuk menakut-nakuti saja. Yes. Mencoba untuk dapetin Lord yang terhormat dari tim RRQ. Ya. Masih ada retribution. Dari Saransin. Ada Albert juga di retribusi saja. Tidak berhasil untuk direpun. Iya benar sekali. Dan juga zaman force sudah dikeluarkan. Cornet. Masih berlanjut. Ada cloud di ujung sana. Tapi untuk kali ini R7 langsung lompat ke bagian depan. Sakit banget. Mende berhasil. Tapi LK juga berhasil cross-boultin. Ataupun one-one nya tadi bisa membuat. Dan juga menghujamkan seluruh anak panahnya. Menghilangkan beberapa player dari RRQ Hoshi. Agak sedikit memaksakan kayaknya. Kalau misalkan teman-teman lihat dari R7 dan itu dia. Zaling terbaringnya. Satunya tengkurep. Satunya telentang. Tidur walau. Udah malam gak apa-apa. Haduh. Bisa bersama. Orang malam minggu bangun. Dia mau bobo. Telentang satunya. Metengkurep. Aduh. Nonton MPL bang. Malah bobo di situ. Di tanah lagi. Bawa kasur. Bawa tendang. Persami kali mereka di situ. Persami. Kayak mansap 2 minggu. Tapi untuk sekarang. Lordnya berhasil untuk menabrakkan diri. Ke arah satu inner turret yang ada di top lane. Kayaknya gagal mendapatkan ke arah scene. Di bagian belakang Albert pun. Udah mulai memberikan kronos dan juga sigrovision-nya. Ya. Dan ada formasi yang dilakukan oleh tim arah Q41. Split push dilakukan oleh R7-nya di arah bottom lane-nya. Tidak boleh terlalu memaksa kayaknya. Karena ini masih Lord berwarna ungu. Dan lebih memilih untuk at least mereka dapetin turret yang mereka inginkan. Yaitu turret kedua di arah top lane. Dan turret pertama atau mungkin turret kedua di arah bottom lane. Iya. Dan sekarang dang naik pole pun langsung dikeluarkan begitu aja. Ada Raging Saintron. Cakek banget. Tapi health card-nya gak bisa lagi bertahan. Albert di bagian belakang. Menisahkan sedikit lagi SP. Tapi up zone-nya masih cukup banyak. Dia pun masih bertahan. Tapi ternyata Albert pun tidak kuat lagi. Karena dimakan langsung oleh Esmeralda. Dan Dowhead pun meregang nyawa. Akibat setruman dia langsung jadi tetas dikeluarkan. Tetas oleh Aldi yang baru saja dia menurunkan berat badannya. Tapi kita di sana di sana di scene. Belum sakit damage-nya. Masih belum bisa untuk menumbangkan satu hero pun. Ada Matt yang bukan Mas Solar Flicker. Tapi tidak bisa untuk mendapatkan scene-nya. Mencoba untuk dapetin turret-nya. Dibersihkan begitu saja. Terkena Thunderstruck pin-nya ke arah belakang. Itu dia corner. Dua orang ini ada di halaman ataupun pekarangan rumah orang loh. Coba lihat pin-nya. Masih santui. Dia malah langsung jongkok di situ. HP-nya masih cukup banyak. Itu seandainya dari scene tidak blazing duet. Dan mungkin bisa fokus ke arah turret tadi. Atau blazing duet hanya untuk menakuti. Dan fokus lagi ke arah turret bawah. Bisa saja. Itu diambil untuk inhibitor turret deh. Iya benar sekali. Ini dia player start dari KYY Bigitron Alpha. Dan juga Lemon dari Ararki Hoshi. Cukup berimbang peringkat 14 dan juga 58 ribu. Dan juga 11, 152. 4,2 dan juga 4,3 untuk KDA-nya. Benar sekali. Dan di arah toplin Pak Pulung? Iya. Di bagian atas nih ada satu blazing duet dikeluarkan. Matnya masih selamat corner. Dilemparkan langsung dengan ejector ya. Diselamatkan aja. Tapi Esmeralda seperti udah gak bisa lagi bertahan. Finn-nya pun harus balik ke bagian belakang. Walaupun dia punya quick sun. Tapi dia pun gak mau memaksakan keadaan. Yes dan R7 diem-diem dia ingin mencuri red buff. Di arah bawah. Sudah ada hell card. Ada tiga orang. Benar. Masih menunggu kayaknya. Oh oh ketemu. Ketemu. Mau dihajar. Oke dihajar. Begitu aja R7. Tidak berhasil. Berubah menjadi Black Dragon Pomp. Tapi terlebih. Tidak sempat. Tidak sempat berubah menjadi Black Dragon Pomp. Dia langsung dihilangkan dari Land of Dawn. Wow timing yang sangat baik dari seorang hell card-nya. Dari rainbow-nya. Tidak berhasil merubah diri R7 menjadi sang naga tadi. Benar. Langsung di silent ya Net ya. Iya. Itu membuat Black Dragon Pomp-nya gagal. Dia tidak bisa kemana-mana. Ke silent. Dan ke stun. Dan langsung dikroyok habis-habisan begitu aja. Akhirnya R7 pun harus meregang nyawa. Tapi sekarang. Untuk Arar Kyoshi. Mereka tidak mengendorkan sama sekali serangannya. Cukup menekan. Bertemu Esmeraldeh seperti di bagian atas. Ada scene di bagian belakang. Finn-nya. Berani banget. Sendirian dengan skusirnya. Quicksand. Nambah lagi SP-nya penuh. Dan sekarang Blazing Duet-nya. Lalu mundur ke bagian belakang. Oh. Langsung menggunakan Purify-nya. Dan langsung menggunakan ultimate Blazing Duet. Untuk Absurd Damage tambahan. Tapi di sini. Tampak ya. Akan di reset lagi kah? Atau ditahan. Benar. Itu dia. Di reset sih. Kayaknya di reset. Kayaknya bakal di reset. Langsung belok lagi ke arah kiri. Tahan dong. Taman yang mencicil-cicil. Udah ada santan. Daman Force dikeluarkan. Ada R7. Ada R7. Retribution. Berhasil diambil oleh Albert. Baik banget. Mega kill berhasil dilapatkan oleh Eudora. Crossbow Optane. Finn-nya mulai down. R7 kali ini akan dikejar oleh Brans. Ya Brans langsung mengejar ke arah R7. Tapi ternyata Albert di sisi yang berbeda. Pergi dari Matt. Yes. Dan Finn-nya masih mengganggu di arah depan. Masih bisa menggocek. Lihat Finn. Versus everybody. Blessing duet. Karasores. Masih bisa untuk hidup. Dan Lemon-nya di arah depan. Ada Albert juga dipancing. Terbating. Dan bahkan dibalikan keadaannya. Ini dia tim Raja. Lima kepala bangga. Satu kepala. Kompak banget. Lihat keintinya dilakukan oleh player-player RRQ Hoshi. Wow. Satu pancingan yang sangat berjalan baik. Dan sekarang inviter yang ada di atas. Ataupun top lane. Sudah mulai remuk. Tapi di bagian bawah. Akankah berhasil mereka rubuhkan juga. Tapi ternyata masih berdiri koko. Walaupun hanya menciptakan sedikit lagi XP. Benar banget. Itu. Wah gila sih. Gila pancingannya pak. Ini kayaknya lima kepala itu. Entah kenapa ya. Komunikasi bisa selancar itu. Iya loh. Eudora dateng. Ngebait. Dan bahkan scene nya juga. Blazing rate nya udah mulai kerasa. Dengan item yang sudah dibikin. Dari serang scene nya. Bahkan dia juga bikin. Si halber. Benar. Langsung memotong ya. Entah tak immortal atau sayap. Tapi kayaknya mungkin. Queen swing sih kayaknya. Kayaknya Queen swing ya. Yang akan dibuat oleh scene. Ada red buff yang akan diambil oleh scene. Scene dan sekarang pun scene udah mendapatkan blue buff. Udah mendapatkan red buff. Udah pasti akan ngocol banget. Tapi big ton alpha. Mereka juga harus memikirkan strategi bagaimana bisa memenangkan di game yang kedua ini. Holy Crystal diambil oleh Esmeralda. Akan semakin pahit lagi falling star moon dan juga stardust dance yang akan dia keluarkan. Keadaan sudah mulai berbalik. Yap. Dari yang tadinya beda 3.000 gold. Atau lebih tepatnya 2.000 gold untuk big ton alpha. Sekarang kebalik. Dibalikin ya. Yang hampir berbeda 4.000 gold. Di arah led game. Dan sekarang Finn nya malah tertangkap. Dia quicksend semuanya mundur. Gak mau kejebak 2 kali. Gak mau. Gak mau kejebak 2 kali. Gak ada yang peduli sama Finn nya. Jadi dia Finn gitu aja pah bulu. Hahaha. Finn nya dicuekin. Finn padahal tadi udah ngajak kenalan disana. Tapi sekarang malah pergi. Dengan skusirnya. Pat nya kelilipan di bagian belakang tuh ya. Pasirnya kemana-mana. Untung tidak ada tulisan di punggungnya Finn tuh ya. Apa? Pantang pulang sebelum dapat uang. Wih kayak tulisan belakang truk. Udah kayak belakang truk. Truk pasir pak. Bener. Rokursa lu udah punya sponsor. Belong ganti Bajo. Lu mau live stream di Nimo TV maksudnya. Sombong amat kamu ya. Bener-bener loh emosi saya jadinya. Kaget kita ngeliatnya ada Rokursa. Nimo TV di sebelah kamu sekarang ada. Maksudnya apa? Mau jadi live streamer kamu Rokursa. Aduh Lato kamu udah jadi streamer Nimo TV ya Rokursa. Hai kita malai. Hai malai. Bisa banget. Bisa banget. Stiker udah dikeluarkan gitu ya. Memang. Omserver ngeluarinnya mendadak-mendadak memang. Kaget kita. Saya jadi teriak lagi nih. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ada-ada aja. Ada-ada aja mancing. Mancing 30 detik lagi. Mungkin ada hal yang akan ditunggu Lord akan hadir. Mungkin mereka semua akan menunggu Lord tersebut. Biketon Alfa ataupun Ara Harki. Masih kepikiran. Masih kepikiran. Masih. Boleh dong liat dong babang Rokursa. Dikit aja. Aku streamer ya. Sedetik aja sedetik. Mana dia? Eh salah. Ini maklomang eh. Nah di sini ikut-ikutan dong. Mana-mana. Ikutan dong Rokursa mana. Rokursa loh ganteng banget dia. Udah jadi live streamer. Mana Rokursa? Udah jadi live streamer. Mumpung belum ada peperangan dimanakah satu monster tersebut. Dan dia tunggu satu ya. Ini ada teamfight soalnya terjadi Pak Pulo. Oh my god. Blazing Klued langsung dikeluarkan. Tapi dia malah dilempar dengan Dreams. Tapi masih selamat. Karena R7 di belakangnya siap memberikan backup-an. Benar sekali. Dan Lord yang terhormat nampak ya. Akan langsung diamankan di sini. Itu dia. Lordnya udah akan langsung dicolek. Sepertinya akan menjadi milik dari Ara Harki Hoshi ya. Karena perlahan berhasilkan dia untuk mendapatkan. The Lordnya berhasil didapatkan oleh Harit. Di bawah Finnnya dikejar dengan crossbow of tank. Tapi masih cukup kuat. Hanya saja best turretnya ada beberapa minion yang udah mulai mencolek-colek ke HP yang dimilikiin oleh best turret tersebut. Mana nih Bapak Rokursa? Belum terlihat sejauh ini ya. Nanti tau-tau udah akan nih. Oh kayaknya di shutdown nih. Dimatiin nih. Lagi dimatiin. Harusnya ada loh di sini loh. Di atas nih. Harusnya ada di sini nih. Harusnya ya. Harusnya ada. Cuma gak tau apa di bawah sini. Atau di atas sini nih. Kita masih menunggu kehadiran dari Rokursa. Sebisa. Tementara situ dia mau mengambil ataupun menahan stacknya. Yap-yap. Itu dia nahan stacknya dulu. Sinnya kembali mengambil satu stack yang berbeda. Finnnya udah memimpin jalannya perangan ataupun serangan yang akan mereka lakukan. Lemon ada di bagian belakang. Setruman udah dikeluarkan. Albert belum mengeluarkan zaman force-nya sejauh ini. Tapi Finnnya malah langsung dilemparkan aja dengan injektor. Masih santuy banget. Ada naga terbang. Ada naga yang terbang melayang di bagian belakang. Dreams-nya belum bisa di take down. Belum pecah immortalnya. Namun udah ada Raking Centrum. Udah ada satu zaman force lagi. Lordnya pun kembali hadir. Udah langsung mencolek-colek arah Besarin. Agar ini menjadi kebenangan untuk ararki. Dan dua.